Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Teman-teman sosial semuanya, berikut akan saya sampaikan jadwal resmi pencairan PKH tahap 3 dari pusat Dan Alhamdulillah, ternyata tanda-tanda KPM yang akan cair di PKH tahap 3 sudah nampak Apakah kalian termasuk tanda-tanda KPM yang akan cair di PKH tahap 3? Kita simak videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Teman-teman sosial semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya Amin, amin ya robbal alamin Dan pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi tentang jadwal resmi pencairan PKH tahap 3 dari pusat Dan tanda-tanda KPM yang akan cair PKH tahap 3 nanti sudah bisa dilihat ternyata Apakah kalian termasuk? Sebelum ke pembahasannya, teman-teman sosial semuanya, mari kita berteman dengan cara Subscribe channel ini dan tekan tanda loncengnya Lalu mendapatkan notifikasi berita dan tips tip bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis Karena channel ini akan selalu update membahas tentang Bansos-Bansos dari pemerintah dan tips tip bermanfaat lainnya Supaya kalian tidak ketinggalan berita Dan teman-teman sosial semuanya, langsung saja kita ke informasinya Jadi teman-teman sosial semuanya, untuk tanda-tanda KPM PKH yang akan cair di pencairan PKH tahap 3 adalah Yang pertama, kita bisa cek ya di cekbansos.kemensos.co.id Jadi jika nama kalian di cekbansos.kemensos.co.id masih tersatat sebagai penerima PKH Di kolom bantuan PKH masih statusnya ya Untuk beriode salur tahun 2022 Kemudian yang kedua Bagi teman-teman KPM PKH yang akan cair bantuan PKH tahap 3 adalah Bagi teman-teman yang PKH tahap 1 dan tahap 2 cair Jadi bagi teman-teman KPM PKH yang sudah cair bantuannya PKH tahap 2 Kemungkinan besar akan cair lagi di PKH tahap 3 nanti Namun pertanyaannya, apakah yang cair bantuan PKH tahap 2 ini Juga bisa dipastikan akan cair di tahap 3 Dan jawabannya tentu saja tidak teman-teman Karena seperti yang kita ketahui bersama Setiap bulannya ada verifikasi ketidaklayakan penerima program bantuan sosial atau bansos Yang dilakukan oleh operator 6NG Yang nantinya akan dilaporkan ke pusat Untuk pencairan PKH tahap 3 ini Verifikasi ketidaklayakan penerima bansos Dimulai dari bulan April, Mei, dan bulan Juni Jadi setiap bulannya ada verifikasi ketidaklayakan penerima bantuan sosial Yang dimulai dari pertengahan bulan sampai dengan akhir bulan Dan jika diverifikasi ketidaklayakan penerima bantuan sosial Ternyata KPM terjaring sebagai penerima bantuan yang sudah sejahtera Perekonomianya maupun pekerjaannya Untuk pekerjaan misalnya pekerjaan TNI atau Polri Kemudian ASN atau PNS Ataupun pengusaha yang sukses Dimana untuk KPM yang memiliki anggota keluarga dengan pekerjaan yang saya sebutkan tadi Tidak layak mendapatkan bantuan sosial Dan kalau memang demikian Nantinya untuk PKH tahap 3 tidak akan dicairkan bantuannya Begitu juga dengan KPM PKH yang graduasi secara alami Graduasi secara alami ini adalah Karena sudah tidak memiliki komponen lagi dalam keluarganya Tentu saja nantinya dia akan masuk ke dalam Verifikasi ketidaklayakan penerima bantuan sosial Karena untuk bantuan PKH sendiri Salah satu syaratnya adalah memiliki salah satu komponen di dalam keluarga Namun bedanya untuk KPM PKH Yang digraduasi karena verifikasi ketidaklayakan penerima bantuan sosial Dengan KPM yang graduasi secara alami Karena sudah tidak memiliki salah satu komponen di dalam keluarga Posisi untuk graduasi alami yang tidak memiliki komponen PKH lagi Namun dia penerima BPNT tentu untuk BPNTnya akan cair lagi di tahap selanjutnya Namun bagi KPM PKH Yang graduasi karena verifikasi ketidaklayakan penerima bantuan sosial Maka tidak akan cair lagi ya baik bantuan sosial untuk PKH, BPNT maupun PBI Baik teman-teman sosial semuanya Sekarang pertanyaannya adalah kapan jadwal resmi untuk pencairan PKH tahap 3 tahun 2022 ini Jadi sesuai dengan pengumuman resmi dari Kementerian Sosial Untuk penyaluran PKH di tahun 2022 ini Dibagi menjadi 4 tahap Tahap pertama yaitu kemarin di bulan Januari, Februari, dan bulan Maret Untuk tahap kedua di bulan April, Mei, dan bulan Juni Sedangkan untuk tahap 3 di bulan Juli, Agustus, dan September Dan untuk tahap 4, Oktober, November, dan Desember Jadi sudah terjawab ya teman-teman sosial semuanya Untuk penyaluran PKH tahap 3 Sudah diumumkan secara resmi yaitu di bulan Juli, Agustus, dan bulan September Kecuali nanti bila ada percepatan penyaluran bantuan PKH Maka bantuan PKHnya akan dimajukan penyalurannya Baik teman-teman sosial semuanya Kiranya cukup sekian untuk informasi kali ini Semoga bermanfaat Akhir kata salam sehat, salam semangat, dan salam sukses buat kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh